Traher ribas ini dia bukan penapis air Sebab penapis air hanya membekal air yang bersih dan selama untuk diminum Tetapi penapis air tidak bisa membuat air menjadi yang dibutuhkan untuk sel-sel kita Dan sekarang saya nak menyapakan apa itu Traher Traher dia adalah teknologi yang tercanggih yang akan mengganti 5G ke 6G Dia diketemui oleh Amerika Syarikat pada tahun 2004 Satu teknologi transformasi dunia dan telah disenaraikan teknologi oleh negeri China pada tahun 2005 Sebagai salah satu tongkat strategi utama negara dengan menyerikikan dan membangunkan menalam Traher dikenai sebagai satu jenis gelombang elektromagnetik Dia berada antara gelombang mikro dan infra merah Gelombang ini dengan frekuensi yang sama dengan getaran sel manusia Ia boleh bergema dengan sel manusia Dan mengertifkannya dia juga dikenali sebagai gelombang kehidupan manusia Inilah alat Traher satu-satunya alat di dunia yang tidak menambah, tidak menyutu secara fisikal Mengubah air berpolimerisasi menjadi air strektol liner Ini akan meningkalkan tenaga dalam air sesta meneruterakan Dan mereka bebas dan menyeimbangkan kehidupan badan Air Traher bukan supplement juga bukan obat Air Traher dapat membawa perubahan yang positif kepada kita Jika kita minum setiap hari 3 atau 30 liter Air Traher boleh digambarkan sebagai air yang luar biasa molekulnya Air Traher adalah air yang bersih Ditambahkan frekuensi Traher di mana yang diciptakan oleh Sanctis dengan menggunakan teknologi water revise Dia mampu memecahkan molekul air yang besar dan bulat kepada molekul harus dan berbaris 0.96 Traher akan dipancarkan ke dalam kombinasi air biasa yang molekul dipecahkan Kombinasi air Traher menjadi secair yang bertenaga berfrekuensi Bergegaran dapat menemusi seluruh badan kita karena mula diserap Jadi air sebagai ejen pembawa tenaga Traher ke seluruh badan kita Air Traher rapat mengubah balik keseimbangan Frekuensi dalam badan yang tidak seimbang Karena gangguan pandulan Alat elektronik lah Terutamanya telefon di cerah-cerah sel-sel badan kita Badan yang terjejas berada dalam ketidakseimbangan akan membawa toksik Tersumbah sadulan, darah pekat, berlemak, kolesterol tinggi Kandungan gula dalam darah tinggi Darah tinggi sehingga menjebakkan kita secara fisikal dan emosi terganggu Setelah kita minum air Traher, paling kita akan seimbang Sehat sel badan diaktifkan semula Organ berfungsi baik, sistem baik air Traher mencukui meningkatkan metabolisme badan Memberikan sistem badan berjalan dengan lancar sehingga meningkatkan sistem imunisasi badan secara keseluruhannya Kata, sistem badan lancar toksik, sumbat, remah, kolesterol, kolesterol gula yang berlebihan akan dibawa keluar menerusi sistem berkumuran Berperlu buang air besar dan air kecil Dengan pencerdasan lingkas ini dapat memaparkan air Traher yang ajaib Bukan supplement, bukan obat Dapat mengubah badan manusia dengan mengukuhkan sistem kita Air Traher boleh menaktifkan sel-sel dalam tubuh badan manusia Dan dia mempunyai lima keunikan Pertama, setelah tiga minit diterapi Maka dia akan menjadi air yang mulai diserap secara langsung oleh sel-sel dalam badan Bayangkan, seratu air berkelompok 15 atau 18 modik Bagaikan sekelompok orang berkumpul Dan sel bakalkan pintu Jadi, sekelompok orang masuk serentak Maka pintu tersebut tidak bisa menampung semua orang Tetapi, selepas terapi molika air akan menjadi barisan teratur Yang dapat meresap masuk ke dalam sel satu demi satu Dan dia akan membawa masuk nutrisi dan mengeluarkan toksin Seperti gambar di bawah ini Terima kasih telah menonton!